Intro Ahli digital forensik menduga ada yang telah menyalin atau membackup CCTV di TKP tewasnya Brigadir Yuswa Huta Barat sebelum dirusak. CCTV yang kini beredar diakuinya juga sudah melalui proses editing hingga cropping dan diduga untuk menutupi fakta-fakta penting. Ahli digital forensik Abimanyu Wahyudet menuturkan ada dua kemungkinan, sehingga kepolisian berhasil mendapatkan DVR CCTV yang sebelumnya disebut telah hilang. Menurutnya kemungkinan pertama, yakni karena perangkat yang rusak bukan hard disk atau perangkat penyimpanan, sehingga datanya bisa dipulihkan kembali. Sementara kemungkinan kedua, CCTV atau DVR yang dihilangkan atau dirusak sedianya sudah dicadangkan atau telah di-backup oleh seseorang ke perangkat lain. Menurut Abimanyu, rekaman CCTV dari garasi rumah yang merekam kegiatan Ferdi Sambo dan sang istri serta Ajudan sudah tidak murni karena telah di-edit. Beberapa dugaannya yakni dari kendaraan yang terkompresi, kemudian resolusi layar yang ditampilkan 1 banding 1, padahal biasanya resolusi CCTV, yakni 4 banding 3 atau 16 banding 9. Stemple waktu dalam layar berukuran lebih kecil, padahal biasanya timestamp atau stemple waktu di CCTV cukup besar dan jelas terbaca. Kemudian ditambahkan Abimanyu saat Putri Candrawati keluar dari garasi, dijelaskan pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, dan waktu tersebut masih dalam keadaan terang jika dilihat dari keadaan luar. Kemudian pada pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, Putri Candrawati yang sudah berganti pakaian dan keadaan di luar pun sudah menjadi gelap, padahal untuk wilayah Jakarta saja, waktu tersebut biasanya masih menunjukkan kondisi yang cukup terang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!